Halo semuanya, ketemu lagi ya dengan saya Julie di Wisdomain Invest seperti biasa saya disclaimer dulu bahwa saham ini adalah saham pilihan dari teman-teman di grup telegram jadi bukan merupakan stoppik ataupun ajakan untuk membeli tujuan dari analisa ini adalah agar kita bisa sama-sama belajar kalau dirasa ada yang kurang cocok dengan analisa ini, it's okay ya, silakan dianalisa ulang kembali kalau suka dan dirasa bermanfaat silakan klik tombol share dan bagikan ke temannya agar bisa ikutan belajar juga dan untuk request selanjutnya jangan di youtube ini please karena saya agak slow response jadi gak selalu membaca komen-komen di sini jadi silakan teman-teman masuk aja join telegramnya Wisdomain Invest dan request di sana sedikit informasi dari saya bahwa saya nanti akan mengadakan kelas saya yang kelima yaitu kelas basic kelas kita akan belajar analisa teknikal dan kali ini gak hanya teknikal teman-teman akan belajar fundamental juga langsung dengan ahlinya yaitu Pak Kris Santus yaitu founder analisa fundamental saham Indonesia nanti kita akan belajarnya gak hanya teori ya kita akan belajar secara praktek juga totalnya nanti akan ada 4 kali pertemuan untuk mempelajari teknikal analisa dengan saya dan 2 kali pertemuan untuk belajar fundamental dengan Pak Kris Santus lalu ada bonusnya yang luar biasa banyak nih pertama ada 1 kali psychology class dengan Fonira Mali lalu ada 1 kelas Fibonacci dengan Pak Ferry dan tentunya free 1 bulan Winbot untuk 50 pendaftar pertama nah untuk early birdnya memang udah lewat ya jadi terakhir di 7 Februari kemarin sekarang harganya sudah masuk ke normal price yaitu Rp1.110.000 untuk berdua maka teman-teman jadi lebih hemat jika tertarik atau ada pertanyaan yang lebih lanjut maka teman-teman bisa langsung aja tanya ke adminnya atau mau langsung daftar juga silakan ya jadi ini nomor WhatsApp dari admin di telegram juga ada ini adalah IDnya admin jadi silakan langsung aja kalau teman-teman ada yang ingin tanya-tanya atau mau langsung daftar juga silakan chart yang saya pakai ini adalah chart dari wisdom and invest di chart ini dia udah ada sinyal entry dan exitnya jadi udah ada sinyal-sinyalnya ya berupa segitiga hijau dan merah ini cukup mudah teman-teman tinggal ngikutin aja sinyalnya kalau ada sinyal beli maka beli kalau sinyal jual maka jual nah tapi hati-hati jangan sampai salah cara penggunaannya untuk teman-teman yang ingin mempelajari lebih detail cara penggunaan cara bacanya dari chart ini maka silakan klik link yang ada di deskripsi di bawah di video itu saya ada jelasin gimana cara menggunakan dan membaca chart wisdom and invest secara lebih detail bagi teman-teman yang pengen juga menggunakan chart bot dari wisdom and invest secara free itu bisa loh nah caranya cukup mudah teman-teman tinggal membuka rekening sekuritas melalui wisdom and invest tapi chart yang nantinya akan dikasih secara free itu agak berbeda dari chart yang dipakai oleh member nah untuk pertanyaan lebih detailnya informasi lebih detailnya teman-teman langsung aja tanya ya sama adminnya di nomor whatsapp yang tadi dengan id telegram yang sama juga di seperti yang tadi atau teman-teman lihat aja ya di deskripsi di bawah itu ada nomor whatsapp dan id telegramnya admin oke saya langsung masuk aja ke analisannya TBIG TBIG ini jadi kalau berdasarkan sinyal win entrynya itu sejak disini ya jadi sudah lama banget lalu sejak disini yang segitiga merah kalau yang hijau itu sinyal untuk entry atau beli yang merah itu sinyal untuk exit jadi sudah exit atau sudah kena trailing stop mungkin jadi kalau garis win ini yang ada disini adalah garis win namanya itu bisa digunakan sebagai trailing stop juga kondisinya sekarang si TBIG ini sudah karena dia sudah exit maka statusnya juga non artinya tidak ada posisi lagi candlenya hari ini candle bearish dia ARB ya jadi agak kurang bagus lalu pixelnya juga merah-merah momentumnya juga semakin melemah jadi saat ini masih kurang oke kita cari supportnya untuk teman-teman yang tertarik entry kembali di saham ini supportnya itu sebetulnya disini ada support di area Rp1960-Rp1990 ini sebetulnya ada area support di harga ini ini adalah harga tertingginya TBIG di saat itu nah jadi waktu dia breakout dari sini dia lalu mencapai harga all time high nya potensinya si TBIG ini bisa testing lagi ya support ini Rp1960-Rp1990 nya jadi teman-teman pantau dulu jangan main langsung HK atau entry ya sebaiknya menunggu dulu sampai ada pantulan jadi kalau dia ada pantulan itu menunjukkan bahwa ada reaksi market dan adanya tekanan untuk membeli jadi minimal misalnya ada pantulan pantulan itu seperti apa sih jadi ada candle seperti ini candle hammer atau ekor yang panjang lalu minimal 1 pixel jadi 1 pixel itu seperti di area sini ya saat ini ada segitiga hijau lalu pixelnya mulai menjadi hijau 1 nah itu speculative buy nya bisa di area sana jadi menunggu dulu minimal pixelnya hijau 1 untuk speculative buy atau misalnya ada candle hammer dan dia mantul dari area support itu maka teman-teman bisa speculative buy jangan lupa money management jadi belinya dicicil jangan langsung all in ya jadi teman-teman trading saham bukan berjudi saham kalau misalnya dia tidak bertahan di support yang Rp1960 disini juga ada sih ya support disini ada support trend yaitu Rp1990 jadi sama ya dengan support yang tadi saya bilang itu di area Rp1960 sampai Rp1990 kalau misalnya dia breakdown dari support yang ada disini maka potensinya dia akan segera testing support yang ini juga support yang ini juga cukup kuat yaitu di Rp1820 kalau dia breakdown support yang tadi maka teman-teman bisa pantau lagi di support selanjutnya yaitu Rp1820 seandainya dia mantul di area support yang manapun itu ya bisa yang tadi ataupun yang di Rp1820 dan ada satu pixel yang hijau seperti di sebelah sini maka teman-teman bisa speculative buy targetnya kemana? targetnya bisa di area resist kalau misalnya dia mantul di area yang sini kalau misalnya dia mantul di area yang sini maka yang tadinya support itu menjadi resist yang tadinya ini support maka dia menjadi resist dan sama juga ya kalau misalnya dia breakdown dari Rp1990 ini lalu menuju Rp1820 dan dia mantul maka targetnya adalah support yang tadi sebelumnya karena support yang sebelumnya dia menjadi resist ini adalah chart weekly-nya jadi disini ada tandanya ya weekly itu artinya chart weekly di weekly-nya ini memang agak kurang oke si TBIG ini juga karena candle-nya teman-teman bisa lihat sendiri ini kalau pattern 3 candle ini adalah candle berries jadi dia menjadi shooting star potensinya bisa koreksi disini juga ada support yaitu support win jadi hampir mendekati yang tadi ya support kuatnya kalau di chart daily itu Rp1820 disini juga ada support yaitu Rp1840 itu adalah support garis win tapi support garis win ini kan sifatnya dinamis karena dia dinamis jadi nanti teman-teman harus cek kembali ini chart weekly maka 1 candle adalah 1 minggu jadi untuk candle yang ini pun candle yang terakhir pun dia belum valid karena belum 1 minggu jadi sebaiknya teman-teman nanti cek kembali di setiap end of week kalau memang dia membentuk candle berries maka besar potensinya bahwa dia akan melanjutkan penurunannya dulu ke area support dan teman-teman bisa pantau kembali di support selanjutnya saat ini sih garis win supportnya Rp1840 tapi nanti teman-teman cek kembali kalau dia sudah mulai menuju ke area sana karena sifatnya ini dinamis jadi angkanya masih bisa berubah-rubah untuk LPKR LPKR saat ini pikselnya hanya satu yang bagus itu hijau dua-duanya ya jadi untuk sinyal yang valid adalah saat dia muncul segitiga hijau pikselnya hijau-hijau dan momentumnya semakin menanjak jadi yang bagus adalah seperti itu kondisinya sekarang bukan sinyal yang valid jadi memang sempat muncul segitiga hijau tapi pikselnya hanya satu dan momentumnya saat itu masih berwarna merah posisinya sih sejak muncul segitiga hijau ini masih hold dengan profit 3,2% jadi kalau misalnya teman-teman ada yang mengikuti sinyal dari win ini sebaiknya pasang trailing stop kalau dia sampai breakdown ini LPKR sini ada support ya support kuatnya 194 dan juga ada support garis win di 190 kalau dia breakdown dari sana maka artinya kurang oke lagi potensinya dia masih bisa turun lanjut ke support selanjutnya support selanjutnya itu ada di ini ini angkanya 168 dan 163 di support yang 163 ini sebetulnya agak cukup kuat cukup strong karena ada support kuatnya juga ada support MA200 tapi teman-teman tetap ya menunggu dulu sampai ada pantulan pantulan itu sama seperti si candle yang disini jadi pantulan itu seperti ini PKR pantulan itu seperti ini dia candle hammer dan dia ada di support sini maka teman-teman bisa spekulatif buy saat mantul itu juga ya dia pixelnya berupa hijau 1 itu adalah saatnya untuk spekulatif buy atau teman-teman yang tidak suka spekulatif maka bisa menunggu aja sampai ada sinyal validnya memang mungkin agak boring ya soalnya menunggu sinyal yang valid itu bisa cukup lama kayak disini aja ini gak ada sinyal validnya dan nunggunya sampai lama banget tuh sampai berbulan-bulan baru ada sinyal valid untuk si LPKR tapi sekali muncul sinyal validnya ini bagus ya teman-teman bisa lihat sendiri ketika muncul sinyal validnya dia naiknya cukup lumayan dan sekarang ini yang muncul adalah bukan channel uptrend tapi malah channel downtrend jadi untuk channel downtrend teman-teman strateginya bisa diubah segitiga hijau dan merahnya itu sebetulnya bisa teman-teman skip aja kita gunakan strategi yang lain yaitu buy on support dan sell on strength atau sell on basis tapi jangan lupa ini adalah saham lipo you know lah ya lipo seperti apa bagi teman-teman yang tidak tahu maka silakan google aja kalau saya disini hanya membahas dari segi teknikalnya untuk MEDC ini hari ini dia merah pikselnya sih hijau-hijau masih oke momentumnya ada biru-biru juga masih oke selama dia masih bertahan di atas garis win masih oke ya ini garis win ada angkanya di sebelah sini yaitu 665 statusnya kalau berdasarkan sinyal win ini masih hold sinyal entrynya sejak di candle yang ini yang ada segitiga hijau itu adalah sinyal entry sifatnya juga spekulatif buy karena pikselnya saat itu hanya satu dan momentumnya saat itu juga belum ada spekulatif buy dan sampai sekarang masih hold dengan profit 7,6% lumayan ya jadi jangan lupa kalau yang sudah profit teman-teman pasang trailing stopnya supportnya saat ini kita bisa gunakan garis win yaitu 665 tadi resistnya sementara resist terdekat adalah 700 juga di angka sini ya angka highnya tadi angka highnya tadi berapa nih ini sini ada keterangannya juga yaitu 730 jadi itu akan menjadi resistnya kalau dia sampai breakdown dari garis win maka sebaiknya teman-teman exit dulu karena potensinya kalau dia breakdown ada potensi dia akan turun kembali ke area support selanjutnya support selanjutnya lumayan jauh ya yaitu di 5,8,5 WSBP ini dia kembali ini kemarin dia naik ke atas garis win tapi akhirnya dia balik lagi nempel di garis win statusnya saat ini masih hold dengan minus sedikit minus 0,3% nah jadi teman-teman bisa lihat sendiri nggak hanya saya nunjukin yang profit-profit terus tapi ada minusnya sedikit kalau misalnya besok dia bikin lower low lagi maka konfirmasi exit ya oleh karena itu sebetulnya strateginya kalau lagi downtrend saya bisa sarankan teman-teman untuk diabaikan aja segitiga hijau dan merahnya sama seperti yang disini ya dia akan muncul terus segitiga hijau merah hijau merah ini teman-teman jadinya bisa kena prank strateginya kita ubah yaitu menjadi buy on support dan sell on strength jadi hati-hati ya teman-teman jangan sampai salah cara penggunaannya untuk sideway juga demikian segitiga hijau dan merahnya teman-teman bisa abaikan gunakan strateginya adalah yang ini buy on support dan sell on strength pixelnya saat ini WSBP masih hanya satu momentumnya juga masih merah-merah memang sudah mulai mengecil merahnya tapi karena dia ada channel downtrend ini maka potensinya masih bisa dia turun dan testing supportnya lagi nih kecuali dia bisa bertahan di atas garis wind kalau dia bisa bertahan di atas garis wind maka itu artinya oke sekali jadi contohnya seperti yang disini ya ketika dia bertahan di atas garis wind dan mulai keluar atau breakout dari downtrend lainnya itu maka jadinya oke banget ini WSBP supportnya support wind ya garis windnya disini ada di 260 support selanjutnya kalau misalnya dia sampai breakdown dari wind maka bisa gunakan support yang disini yaitu 234 untuk teman-teman yang ingin entry menggunakan signal yang valid maka bisa menunggu signal yang seperti ini yaitu saat dia muncul segitiga hijau pixelnya hijau-hijau dan momentumnya semakin menanjak juga bergerak dalam channel uptrend ya channel uptrend dan dia bergerak terus di atas garis wind kita menunggu atau mencari saham-saham yang seperti ini untuk pegas ini juga sama seperti yang tadi saya infokan di sebelum-sebelumnya bahwa saat dia sideways ataupun lagi downtrend maka segitiga hijau dan merahnya bisa teman-teman abaikan karena kalau enggak nanti teman-teman jadi kena prank ini diabaikan kita ganti strateginya yaitu buy on support dan sell on strength atau sell on resist sinyal yang valid yang kita cari dan kita tunggu adalah seperti ini ketika dia muncul segitiga hijau pixelnya hijau-hijau dan momentumnya semakin menanjak pixelnya saat ini si pegas hanya hijau 1 dan momentumnya dia berwarna merah ya masih merah ini adalah pegas jadi memang kemarin dia mantul di sini di sini ada support dan pixelnya itu pasti berwarna hijau 1 nah ini teman-teman bisa lihat si pegas ini pegas jadi untuk teman-teman yang ingin spekulatif buy minimal dia ada pantulan di support dan ada 1 pixel hijau jadi 1 pixel hijau itu teman-teman bisa spekulatif buy jangan lupa strateginya buy on support dan sell on strength kecuali dia mampu breakout dari channel downtrendnya dan bertahan di atas garis win si pegas ini terakhir dia kejedot ya disini dia belum mampu sudah ditesting berkali-kali di 15-15 nya maka potensinya dia akan testing lagi nih supportnya hari ini dia candlenya candle beris dan breakdown dari garis win support selanjutnya ada disini yaitu 1350 dan 1270 untuk teman-teman yang ingin spekulatif buy maka menunggu dulu ya sampai di area supportnya nanti teman-teman pantau kembali apakah ada pantulan semua seperti disini apakah dia ada pantulan dan ada minimal pixel 1 hijau teman-teman bisa spekulatif buy tapi sebaiknya disiplin kalau sampai breakdown atau tidak bisa bertahan di support itu maka sebaiknya exit dulu untuk BRPT ini sebetulnya dia ada resist trend ya jadi kalau teman-teman lihatnya secara weekly dia disini ada sebuah resist sebuah resist trend makanya juga dia ini belum mampu disini juga ada resist secara horizontal di area 1200 dia belum mampu maka potensinya dia masih bisa turun saat ini dia juga lagi pas-pas di support 1120 nya kalau dia masih bertahan disitu dia masih ada potensi bisa testing lagi resist 1200 tapi kalau dia sampai breakdown artinya potensinya dia akan menuju testing support selanjutnya yaitu support selanjutnya disini dia ada support win 1060 dan ada support MA 200 ya ini ada support MA 200 nya jadi mudah-mudahan support itu cukup kuat bagi teman-teman yang ingin buy on weakness bisa di area sana yaitu di area support win sekaligus MA 200 nya dengan area take profit nya maka teman-teman bisa mengambil disini ya area resist nya yaitu 1200 itu kecuali dia mampu breakout jadi dia breakout dari resist trend sekaligus resist horizontal nya misalnya dia breakout maka teman-teman bisa hold aja jika dia sampai breakdown dari sana maka sebaiknya exit dulu ya ini ada support selanjutnya kalau dia breakdown dari garis win line sekaligus MA 200 support selanjutnya yaitu 980 saat ini sih pixel nya masih bagus masih hijau-hijau dan momentum nya juga masih ada menanjak kalau berdasarkan sinyal win dia muncul segitiga hijau nya sudah sejak disini sejak dia breakout garis win ya statusnya adalah hold dengan profit 13,9% luar biasa jadi untuk teman-teman yang sudah mengikuti sinyal win mungkin terlambat sedikit jadi profit nya agak lebih kecil dari itu maka teman-teman jangan lupa pasang trailing stop nya untuk ASII dia belum mampu breakout ya ke atas garis win dia masih tertahan pixel nya juga merah-merah dan momentum nya juga masih merah nih momentum nya malah semakin mendalam ke bawah agak kurang oke nih support nya ini potensinya menuju support disini 5750 kalau teman-teman ingin spekulatif maka sebaiknya white NC dulu di area 5750 ini apakah dia mampu mantul dan apakah dia ada setidaknya pixel nya 1 hijau kalau misalnya pixel nya 1 hijau dan dia mantul candle mantul itu seperti ini ya misalnya dia ada candle hammer dan ekornya panjang ke bawah maka bisa spekulatif buy jangan lupa money management jadi belinya dalam kondisi dicicil jangan langsung all in ya kalau seandainya dia tidak mampu mantul di support 5750 itu maka pantau kembali di support selanjutnya yaitu disini ada support 5550 jadi teman-teman tunggu dulu dimanakah pantulannya kalau ada pantulannya ada pixel hijau 1 maka bisa spekulatif buy dan selama dia belum mampu breakout dari garis win dia masih bergerak dalam channel downtrend maka strateginya adalah buy on support sell on strength untuk segitiga hijau dan merahnya ini teman-teman bisa abaikan ya jadi kalau saat lagi downtrend seperti disini maka segitiga hijau dan merahnya itu teman-teman bisa abaikan aja begitu pula dengan saat lagi sideway itu teman-teman bisa abaikan aja gunakannya jadi gunakan strategi yang lain yaitu buy on support dan sell on strength kecuali dia mampu bertahan atau breakout dari garis win ya jika dia mampu breakout lalu mulai bertahan di atas garis win itu oke banget sama seperti disini dia jadi ke atas garis win lalu dia bertahan terutama ketika dia sudah breakout dari downtrend lainnya ini jadi sinyal validnya itu adalah ketika dia muncul segitiga hijau pikselnya hijau-hijau dan momentumnya semakin menanjak mdka ini sinyalnya belum ada statusnya juga masih non artinya tidak ada posisi ini momentumnya teman-teman bisa lihat dia berupa titik pink ya mdka dia momentumnya berupa titik pink artinya potensinya dia bergerak sideway maka strateginya teman-teman buy on support sell on strength atau sell on resist segitiga hijau dan merahnya bisa di skip dulu ini mdka supportnya disini ya support ini kelihatannya sedang bergerak sideway besar supportnya disini ini area sidewaynya sideway itu artinya dia bergerak begini ya potensinya nah jadi supportnya itu ini mdka support kuatnya 2260 resistnya di 2900 kalau ingin spekulatif buy silahkan begitu dia mulai mendekati area support sini gak usah pas-pas 2260 ya jadi sudah mendekati itu teman-teman bisa mulai cicil jangan lupa tapi kalau dia sampai breakdown dari 2260 maka sebaiknya teman-teman juga disiplin untuk exit dulu untuk hoki ini belum ada sinyal entrynya dan dia belum mampu ya belum mampu breakout dari garis wind dia masih tertahan di garis wind itu dengan supportnya disini yaitu 930 maka garis windnya itu bisa menjadi resist juga pixelnya saat ini hijau 1 kurang oke yang bagus adalah hijau dua-duanya dan momentumnya juga masih belum oke walaupun dia sudah berubah menjadi merah tua tapi lebih bagus lagi kalau merah tuanya semakin mengecil atau kita tunggu aja ya sinyal sampai validnya yaitu seperti disini saat dia muncul segitiga hijau pixelnya hijau-hijau dan ada momentumnya yang berwarna biru dan semakin menanjak jadi potensinya si hoki ini dia akan testing lagi support 930 nya kalau sampai breakdown jadinya kurang oke ya artinya potensinya dia akan menuju ke support selanjutnya yaitu ini ada support selanjutnya 890 bagi yang ingin speculative buy sebetulnya bisa menunggu di area supportnya aja yaitu support 930 yang tadi tapi harus disiplin ya kalau sampai dia breakdown maka sebaiknya exit dulu untuk speculative buy teman-teman bisa menunggu dulu sampai ada pantulan jadi pantulan itu bisa berupa candle hammer ataupun satu candle hijau saat seperti disini dan minimal pixel hijau 1 untuk BBTN ini memang sudah ada sinyal segitiga hijaunya tapi jangan lupa seperti yang tadi saya bilang di depan bahwa saat kalau lagi downtrend maka segitiga hijau dan merahnya ini bisa kita abaikan kita ganti strateginya adalah buy on support dan sell on strength kenapa segitiga diabaikan kalau nggak nanti jadinya seperti ini ya saat dia downtrend maka ada potensi dia akan keluar terus hijau dan merahnya segitiga hijau dan merahnya dia akan bergantian keluar begitu pula dengan saat sideway dia akan bermunculan bergantian maka kalau teman-teman nggak skip segitiganya teman-teman bisa terkecoh jadi hati-hati jangan sampai salah cara penggunaannya saat lagi downtrend dan sideway teman-teman gunakan strateginya adalah buy on support dan sell on strength jadi BBTN ini belum mampu untuk breakout atau keluar dari downtrend lainnya itu tapi kalau misalnya BBTN ini berhasil mantul di supportnya disini ada support lagi ya untuk si BBTN ini BBTN disini ada support support kuatnya 1695 sekaligus support win juga tuh dia ada di dekat garis win maka potensinya selama dia bertahan di atas garis win seperti disini juga jadi dia belum keluar dari downtrend lainnya tapi dia bertahan di atas garis win maka masih ada potensi ya dia bisa mantul dari garis winnya dan melanjutkan kenaikannya atau bahkan breakout dari downtrend lainnya itu maka teman-teman bisa spekulatif sebetulnya di area support 1695 ini tapi sebaiknya disiplin kalau misalnya sampai breakdown atau closingnya di bawah 1695 maka sebaiknya teman-teman exit dulu karena potensinya dia bisa melanjutkan penurunan ke support selanjutnya komposite kita pikselnya dia hijau 1 dan momentumnya memang mulai mengecil merah dan mengecil ya tapi belum merupakan sinyal yang valid kalau sinyal valid sama ya seperti yang di depan saya jelaskan bahwa dia mulai bergerak dalam channel uptrend dia bertahan di atas garis win dia mulai pikselnya hijau-hijau dan momentumnya mulai menjadi biru dan semakin menanjak itu adalah ciri-ciri saat lagi uptrend IHSG saat ini indeks kita sudah memang dia bertahan ya di atas garis win cuma hari ini dia membentuk candleberries karena kemarin juga sempat membuat gap indeks kita jadi potensinya dia bisa aja menutup gapnya itu dulu atau bahkan mungkin testing garis winnya lagi yaitu supportnya juga support garis win ini ada di 6078 jadi selama dia bertahan di atas garis win itu sebetulnya masih oke potensinya juga seperti ini ya saat dia sudah breakout garis win nah memang dia masih bergerak dalam channel downtrend kalau yang disini jadi dia masih bergerak dalam channel downtrend tapi dia berada di atas garis win sebetulnya masih oke sama seperti ini juga ini kalau misalnya dia bertahan di atas garis win itu masih oke kecuali dia breakdown dari garis win garis winnya saat ini yang tadi saya sebut 6078 kalau dia breakdown atau closing di bawah itu maka potensinya dia bisa testing lagi support 5835 nya ini jadi teman-teman sebaiknya gak usah panik yang penting disiplin dengan trading plan nya jangan ada acara FOMO FOMO lagi atau kerja harga di atas teman-teman sebaiknya strateginya buy on support dan sell on strength dengan strategi buy on support ini teman-teman juga lebih tenang ya karena berada di area support maka resikonya jadi lebih kecil begitu dia konfirmasi breakdown atau closingnya di bawah support itu maka teman-teman bisa exit dan cut loss nya juga belum besar yang penting teman-teman disiplin oke kalau dirasa berguna analisa ini maka silahkan klik tombol share dan bagikan ke teman-temannya agar bisa ikutan belajar kira-kira sekian itu aja analisa dari saya jangan lupa jaga kesehatan disiplin dengan trading plan nya dan semoga cuan selalu menyertai kita sampai jumpa di video berikutnya thank you